Intro Semuanya ada konseran waktu, makamapun dibatasi 14 hari Tapi dalam waktu 14 hari itulah keadilan harus ditemukannya Tidak kemudian kita berargumentasi waktunya kurang sehingga keadilan diabaikan Sehingga konseran waktu yang diberikan kepada Bawaslu dalam penyelesaian misalnya Dalam waktu sebelum 10 hari setiap pengutuhan suara sudah harus ada putusan Bawaslu Kalau tidak, tidak akan berguna putusan Bawaslu Bawaslu dia bisa memerintahkan PSU misalnya Ada suatu TPS, bukan di pemakaman tapi di pemukiman Ternyata pemilihnya adalah orang yang sudah meninggal Oleh Bawaslu dinyatakan bahwa betul ini ada pelanggaran Tapi ketika diputus Bawaslu lebih dari 10 hari setiap pengutuhan Tidak bisa dieksekusi Seharusnya kan PSU Nah ini memang keadilan yang harus diletakkan dalam kepastian hukum Makanya dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa kepastian hukum yang adil Yang terakhir, mohon izin yang mulia Ya hingga saat ini proses dari sidang sengketa Pilpres 2024 ini masih terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi Kita akan membahas ya pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Bapak Sulaiman Sembiri yang merupakan pakar hukum Tata Negara Pak Sulaiman, terima kasih atas waktunya telah hadir di TV One Kita tadi sudah mengikuti sedikit ya jalannya dari proses persidangan sengketa Pilpres 2024 Banyak sekali yang kemudian disoroti terutama masalah fraksa Kemudian juga bagaimana sebenarnya MK ini menjadi hasil akhir yang memutuskan permasalahan ini Dari, kalau kita lihat sebenarnya dari tahun ke tahun setiap Pilpres ini akan selalu ada sidang sengketa Tapi bagaimana keadilan tersebut ini akhirnya ditegakkan Kalau dari kacamata hukum Tata Negara sendiri dalam waktu 14 hari ini akan bagaimana nanti ujungnya pak? Ya, terima kasih Mbak Tera Saya kira bicara tentang keadilan yang sering dibenturkan dengan kepastian hukum Karena terkait dengan apa yang sudah ada di undang-undang MK, di undang-undang pemilu ya Maka harus dilihat juga sebenarnya bicara kepastian hukum itu juga memuat keadilan Karena undang-undang itu dibuat oleh wakil rakyat bersama pemerintah gitu ya Nah, jadi memang di satu sisi tidak begitu saja fis-afis kepastian hukum dengan keadilan itu terwenturkan Tapi di sisi lain, kepastian hukum juga memuat keadilan sebenarnya Karena diberantaskan kepada undang-undang kepada apa yang menjadi aspirasi masyarakat mulai wakilnya di DPR Nah, yang kedua Yang terakhir dari yang disebutkan oleh ahli tadi itu menarik sekali Hal yang kosong atau vakum itu diisi oleh MK Nah, poinnya terkait dengan penyelesaian sengketa ini Peraturannya jelas Jadi undang-undang pemilu mengatakan perselesihan hasil pemilu itu diputuskan di MK Undang-undang MK jelas-jelas juga mengatakan bahwa Kewenangan MK memutus sengketa pemilu Hasil korelian suara Oke, banyak sekali poin yang disoroti Mungkin bisa dielaborasi juga Pak Kalau selain hasil akhir yang tentunya Tidak hanya para ahli yang tadi sudah mempertanyakan Tapi seluruh masyarakat Indonesia mempertanyakan Apalagi yang kemudian ini perlu disoroti berkaitan dengan hadirnya ahli ya Karena tadi baru satu ahli yang kemudian ini dimintai pendapatnya Dari hukum Tata Negara Nah, ini apalagi yang perlu disoroti? Yang perlu disoroti juga memang sebenarnya Adalah aspek formal ya Aspek formal dari permohonan ini Nah, formal dari permohonan sengketa pemilu ini Hasil pemilu ini Itu kan sudah diatur secara rigid dalam undang-undang Kita bisa lihat di pasal 74, pasal 75, pasal 77 Bahwa permohonan itu harus tentang Pendetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU Nah, kemudian apa yang salah dari situ? Ya Kemudian apa yang benar menurut pemohon Itu disebutkan hanya dapat Jadi fraksa hanya dapat Seputar itulah permohonan itu dimasukkan Nah, yang kedua Kemudian hakim Dan itu jadi prasarat gitu Nah, poinnya kemudian Kalau ada kecurangan Ada misalnya dianggap Persoalan yang membuat penerbangan suara itu tidak benar gitu ya Ya harus didudukkan dulu Hasil perolehannya seperti apa Kemudian Mana yang tidak benar itu Dimana, kapan, siapa yang melakukan gitu Nah, sehingga Keadilan substantif yang diminta oleh pemohon itu Merujuk kepada hasil gitu Nah, kalau konstruksi yang ada di dalam Permohonan 01 dan 03 Yang saya baca secara lengkap Memang langsung kepada Dugaan atau tuduhan tentang Adanya pelanggaran yang TSM itu Yang sebenarnya itu juga Menjadi ranahnya bawah selu juga Jadi apa? Kalau Anda melihat Sebenarnya Langkah yang saat ini sudah dijalankan Kemudian juga aturan-aturan yang mungkin sudah terteras Tadi kan sudah banyak juga yang disinggung mengenai Fraksa-fraksa yang hilang dan lain sebagainya Ini apa yang perlu dibenahi? Ya, menurut saya Kalau bicara tentang Politik hukum Ya tentu Undang-undangnya yang harus Kalau dianggap lemah atau kurang Harus diperbaiki Itu politik hukum yang nanti Ranahnya di PR dengan pemerintah Nah, tapi untuk perkara yang memang dibatasi Waktunya 14 hari Mencari kebenaran material Itu memang tidak mudah Seperti hukum pidana misalnya Dicari kebenaran terus-menerus Sementara ini waktunya 14 hari Nah, sehingga Memang Poinnya adalah pada bukti Bukti yang bisa mendukung fakta Atau hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon itu sendiri Kuat nggak buktinya? Jadi contoh misalnya Bansos Isu Bansos ya Dikatakan Atau didalilkan Ada Bansos yang digelontorkan Sehingga Pemilih Memilih 02 Itu yang marah sih Yang selama ini kita dengar Nah, kalau kemudian kita cek Sumatera Barat Aceh Luar negeri Nggak Nggak juga gitu ya Jadi Apakah kemudian Istilahnya Ketua KP itu Sekumpulan Bebek putih Disitu ada Bebek hitam Kemudian dianggap Bebek hitam itu juga Bebek putih Nah, jadi Menurut saya Disinilah memang Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Harus melihat betul Dan harus Bisa Menjabarkan Tentang Pasal-pasal Dalam undang-undang dasar Yang sebenarnya Sudah diturunkan Spesifik Like spesialisnya Di undang-undang pemilu Dan pada Kawinangan MK sendiri Apa yang menjadi Kawinangan MK Apa yang harus Diajukan oleh Pemohon Ya Kemudian apa yang harus Dituntut Petitumnya Itu juga Sudah diatur secara Rigid Di Pasal 70 74 dan 75 Undang-undang MK Itu sendiri Nah Kalau MK memutuskan Diluar dari itu Ya berarti MK Menabrak Undang-undang MK sendiri Peraturan MK sendiri Nomor 4 tahun 2023 Dan undang pemilu On track gitu ya Intinya Oke baik Kita akan lanjutkan kembali Tentunya Perbincangan ini Dan juga melihat Seperti apa Lanjutan jalannya sidang Karena sama-sama kita ketahui Tadi bahwa Baru satu saksi akli Begitu Pak Yang kemudian ini Dimintai pendapat Ataupun juga pandangannya Breaking News TV Masih akan kembali Ke hadapan Anda Pemirsa Usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami